Beda dengan Polda Jawa Barat, saat ini yang enggan mengaku salah permintaan maaf atas nasib bagi setawan justru dilayangkan mantan Kapolda Jawa Barat 2016-2017, Hujan Purnawirawan Anton Karnian. Dia sampai mengaku akan bertanggung jawab meski saat itu dirinya tak ikut menangani kasus tersebut. Dijelaskan Anton Karnian, dirinya pada tahun 2016 itu tidak menangani secara langsung kasus Kina Cirebon. Anton menjabat sebagai Kapolda pada Desember 2016, sedangkan kasusnya terjadi pada 31 Agustus 2016. Namun dirinya tetap merasa bertanggung jawab melantaran tahapan pelimpahan berkas P21 terhadap 8 tersebut dan terjadi di tanggal 23 Desember. Artinya ketika itu Anton sudah menjabat. Anton Karnian juga mengungkapkan saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Jawa tahun 2016, kasus pembunuhan Kina Cirebon ini tidak menjadi atensi khusus dari Kapolda sebelumnya. Sehingga saat melakukan search hijab, carinya tidak menerima atensi khusus atas kasus Kina Cirebon. Tahun 2016, Polda Jabar sempat menggeledah rumah PG Setiawan, namun tak sampai proses penanggapan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!